Kali ini saya coba share mengenai bagaimana cara pasang kabel pada automatic regulator untuk kompresor rakitan sendiri jadi ini adalah kompresor rakitan sendiri menggunakan apa namanya kompresor bekas lemari S satu pintu jadi nanti ini tinggal dihubungkan dengan apa namanya automatic regulator dan disini adalah dua posisi untuk pemasangan kabel jadi ini satu nanti dihubungkan ke apa namanya sumber tegangan atau ke apa namanya konektor dari LN kemudian yang sebelahnya lagi yang sebelahnya lagi yang sebelahnya lagi nanti yang sebelah sini nanti ini untuk dihubungkan ke mesin kompresor yang di bagian bawah sini ya nanti dihubungkan ke sini dan untuk pemasangan kabel ini nanti saya coba pasang juga lampu indikator jadi pada saat apa namanya mesin on nanti ada lampu indikator yang menyala oke nanti kita coba siapkan dulu peralatannya jadi ini adalah tutup automatic regulator jadi saya coba buat lubang disini untuk pemasangan lampu indikator ini lampu indikator ini lampu indikator nanti kita pasangkan ke sini ya pasang ke sini dan ini karena posisinya agak sempit jadi nanti ini kalau dipasang ke dalam sana nanti mentok jadi nanti agar lebih tinggi saya coba pakai tutup apa namanya tutup lem plastik sil ya nanti coba tidak manfaatkan nanti tinggal di lubangin oke masukin dulu kemudian bisa pakai nah gini oke kemudian kita masukkan ke sini kemudian kabel ini kita masukkan ke sini kemudian kabel ini kita satukan kemudian kalau sudah selesai ini kita pasang menjepit kabelnya oke oke kemudian ini adalah kabel bumbung ke mesin kompresor sama ini kita masukkan ke sini oke 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 kemudian kalau sudah selesai kita tutup oke 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 selanjutnya tinggal menghubungkan kabel ini ke kabel kompresor mesin AC bekas oke oke setelah kabel dari mesin kompresor AC ini kita terhubung ke apa namanya otomatik regulator kita isolasi dulu oke 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 hai 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 oke kemudian kita coba dulu apakah nanti nyala atau tidak dan lampu indikator menyala atau tidak kalau menyala berarti oke jadi setelah dipasang semua kabel dan ini lampu indikator sudah menyala jadi ini posisi sambungan kabelnya ini berarti sudah oke dan ini jarum sudah mulai mengisi ya oke 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 jadi itu saja dari saya mengenai cara pasang kabel untuk automatic air regulator kompresor rakitan sendiri oke terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati